Oke, selanjutnya mulai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di hari keempat, minggu kedua, Android Study Games, yang mana hari ini materinya akan membahas tentang fragment and navigation. Nah, seperti hari-hari sebelumnya, untuk materi hari ini juga akan dibawakan oleh mentor kita yang paling keren nih, buku. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pada siap ya, sudah pada gak sabar juga untuk belajar materi Android dari hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja nih kita mulai materinya. Nah, untuk mulai materi, silakan pada buku, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Akil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pagi hari ini yang terlihat agak mendung, kita akan belajar lagi Android Study Games. Dan materi kali ini kita akan belajar yang namanya fragment and navigation. Nah, target pertemuan ketiga ini kita dapat memahami apa itu fragment dan viewpager. Dan teman-teman dapat mengimplementasikannya atau mempraktikannya fragment and viewpager. Dapat memahami apa itu navigation dan menu pada folder rest. Dan teman-teman juga dapat memahami apa itu bottom navigation, tab layout, dan navigation drawer. Nah, teman-teman nanti juga dapat membuat projek sederhana dengan materi yang telah ditelajari di dalam pertemuan ini. Gitu, teman-teman. Jadi, kira-kira seperti itulah targetnya teman-teman kita. Nah, sekarang kita masuk ke fragment. Nah, fragment adalah sebuah reusable class yang mengimplement beberapa fitur, sebuah activity. Jadi, itu fragment bisa dibilang itu mirip-mirip kayak activity, dan dia mempunyai beberapa kesamaan, tapi dia agak sedikit perbedaan sama ada sedikit kekurangan mungkin. Jadi, fragment itu biasanya dibuat sebagai bagian dari suatu antar muka. Sebuah fragment itu harus berada di dalam sebuah activity. Dan mereka tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya activity di tempat mereka menempel. Jadi, fragment itu harus berada di sebuah activity. Sesuai namanya itu fragment, jadi itu kayak dia ada pecahan gitu. Jadi, itu nanti satu activity, dia itu bisa menampung beberapa fragment gitu. Nah, selanjutnya. Nah, fragment itu juga punya life cycle juga. Mirip seperti activity. Nah, kalau state pada activity akan mempengaruhi state pada fragment. Hal ini dikarenakan kan fragment merupakan komponen yang bergantung pada activity. Nah, fragment itu harus menempel pada activity. Jadi, ya state pada activity juga mempengaruhi state pada fragment. Nah, jadi life cycle yang dimiliki oleh fragment itu ada, bisa dilihat di layar. Pertama, fragment ditambahkan ke fragment manager ya. Nah, abis itu ada on attach, on create. Nah, on create itu mirip seperti activity, on create view, dan on activity created, sama on start, on resume. Nah, abis itu fragment lagi aktif, lagi, ya entah lagi berinteraksi dengan usernya, dipencet kah, diswipe, atau di apapun. Dan misalkan kalau user navigate backward, or fragment is removed or replaced, jadi misalkan fragment itu kan ada navigasinya tersendiri. Jadi, bisa dari fragment A ke fragment B. Nah, fragment B kan aktif nih. Nah, pada saat kita pencet back, pencet tombol back, nah, terus kita balik ke fragment A, nah, itu fragment B itu akan mengalami yang namanya on pause, mirip-mirip seperti activity. Nah, bisa juga pada saat pas kita dari fragment A, berpindah ke fragment B, nah, itu fragment A juga akan mengalami yang namanya on pause, karena itu fragment A bakal dimasukin ke backstack. Nah, nanti teman-teman bisa mungkin kulit-kulit lebih dalam lagi, apa itu fragment dan life cycle-nya. Dan ada, punya juga on stop, on destroy view, on destroy, and on detach, then fragment is destroyed. Oke, fragment return to the layout from the backstack. Jadi, pas masuk ke backstack, terus balik lagi ke layar, dia bakal balik lagi ke proses yang namanya on create view, atau kayak on restart lah di activity, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya, fragment life cycle, resume, resume itu fragment dapat dilihat ketika activity sedang berjalan, pause ketika fragment tertutup oleh fragment lain, dalam satu activity, kalau stop, ya, ketika fragment dihapus dari activity, atau activity tempat fragment tersebut berhenti bekerja. Nah, pentingnya fragment. Fragment itu merupakan activity untuk menggunakan fragment dalam sebuah antarmuka sesuai dengan perangkat yang membukanya. Nah, orientation layar seringkali dalam aplikasi versi portrait and landscape itu sebuah aplikasi yang memiliki layout yang berbeda. Nah, fragment memungkinkan kedua orientasi tersebut untuk menggunakan tampilan yang berbeda, menggunakan elemen yang sama. Jadi, kita juga bisa membuat layout, membuat dua jenis layout. Misalkan kita pengen buat, kalau portrait itu tampilannya, kira-kira seperti ini. Dan kalau yang landscape itu, kita mau tampilannya seperti ini. Nah, itu di Android kita juga bisa memiliki layout yang berbeda. Nanti tinggal di, apa ya, masalah. Tinggal diberi tambahan landscape apa gitu, nanti ada sih, jangan masalah. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kan kalau kita yang, kalau misalkan kita punya tablet kan, misalkan kalau kita menggunakan yang ada di layar HP Android biasa yang portrait kan, pasti yang muncul cuma di kiri doang kan ya. Terus kalau kita pengen lihat isinya, kita harus ngeklik dulu, nanti baru isi emailnya itu bakal isi penuh layar. Nah, kalau tablet kan sayang-sayang kan ya, layarnya gede, layarnya gede tapi isinya cuma list doang, sedangkan kenapa kita nggak buat dua jendela aja gitu, atau dua fragment lah. Jadi yang kiri itu bisa list, yang kanan itu bisa detail. Jadi pas kita klik, kita nggak perlu berpindah ke halaman yang baru, yang menuhi satu layar. Jadi tinggal di sebelahnya aja gitu, karena kita akan memanfaatkan layar yang besar. Nah, kita juga bisa membuat seperti ini. Nah, ini sebutnya orientasi layar, kita punya dua jenis, portrait atau landscape. Atau sesuai screen size-nya juga bisa diatur nanti. Kalau layar gede atau layar kecil. Nah, selanjutnya, view pager. View pager itu merupakan komponen yang digunakan untuk membuat semacam slider atau transisi pada beberapa page yang ada. Kalau teman-teman pertama kali buka aplikasi, contohnya kan biasanya ada bacaan next, 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 atau skip untuk buat introduction-nya dulu. Nah, itu sebenarnya menggunakan komponen yang namanya view pager. Nah, selanjutnya button navigation. Button navigation itu adalah kumpulan navigasi pada bagian bawah layar. Biasanya berisi sekumpulan menu utama, dan untuk membuat button navigation, kita perlu menggunakan fragment dan view pager jika ingin ada transisi. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menggunakan dua mekanisme untuk menggunakan button navigation ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan fragment container view. Kita juga bisa menggunakan view pager. Cuma kalau kita menggunakan fragment container, itu kita nggak ada animasi. Jadi langsung muncul aja gitu. Instant lah gitu. Nah, sedangkan kalau view pager, nanti bakal ada transisinya dari kiri ke kanan, biasanya ya, dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri, sesuai kita pencet menu-nya. Jadi itu button navigation kayak gitu. Sesuai namanya, dia ada di bawah, dan dia akan bertugas sebagai navigasi menu utamanya. Nah, disarankan kalau nggak salah itu button navigation itu minimal ada tiga menu, dan maksimal itu lima menu. Kalau di kesepakatan di material.design ya, kita kira gitu. Nah, kalau tab layout, ya mirip dengan button navigation, cuma kita bisa swipe kiri-kanan. Kalau button navigation bisa nggak? Kayaknya sih nggak bisa ya. Seingat saya. Nah, jadi tab layout itu merupakan sebuah komponen yang biasanya digunakan sebagai navigasi aplikasi Android yang dapat di sliding. Nah, ini seperti yang mirip di WA. Jadi kita ada sesuai namanya tab. Dia ada tab-tabnya gitu. Dia punya indikator kita berada di tab mana. Terus kita bisa pencet juga tab-nya, atau kita juga bisa swipe kiri-kanan di layar kontennya. Kita bisa swipe kiri-kanan untuk berpindah ke menu satu dengan menu yang lain. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau navigation drawer, itu fitur yang paling umum yang ditawarkan oleh Android, dan drawer atau laci navigasi adalah panel UI yang menampilkan menu navigasi utama aplikasi. Ini juga merupakan salah satu elemen UI penting yang memberikan tindakan yang disukai pengguna, seperti contoh mengubah profil pengguna, mengubah pengaturan aplikasi. Dan pada artikel ini telah dibahas langkah demi langkah untuk menginplementasikan panel navigasi di Android. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat nih, kalau yang di gambar ini, kalau yang garis tiga ini nih, itu sebutannya navigation drawer. Nah, pas kalau kita pencet, dia akan menampilkan tampilan seperti berikut nih. Jadi, dia akan dari kiri ke kanan muncul, nah itu biasanya ada beberapa menu tuh, menu utama. Sama, biasanya itu ada profilnya juga di atas kiri nih. Itu gambar kah, nama kah, dan beberapa hal lainnya. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke aplikasinya. Ini kan ada tiga jenis navigation, ada navigation drawer, tab layout, sama button navigation. Cuma di kesempatan kali ini, kita akan menggunakan button navigation aja ya. Jadi, kalau teman-teman mau belajar yang lain, mungkin nanti bisa di setelah GDSC ini, pertemuan kali ini, atau mungkin nanti teman-teman bisa tanya-tanya di Discord, atau kesulitankah, atau cara mengimplementasikannya gimana, nanti teman-teman bisa tanya aja di Discord. Tapi kesempatan kali ini, kita akan menggunakan button navigation. Nah, kira-kira aplikasinya kalau kita buat akan menjadi seperti ini, menggunakan aplikasi yang kemarin, Movie App, kira-kira dia akan tampilannya akan berbentuk seperti ini. Yang pertama, di menu pertama itu ada Movie, yang dimana itu isinya Movie semua, atau film-film. sedangkan nanti yang di kanan itu ada yang namanya TV series. Nah, itu isinya dia bakalan isinya TV series. Cuma ini karena kita baru belajar aja, jadi kita menggunakan dua menu, tapi seharusnya di material desain itu minimal tiga, tapi kali ini nggak apa-apa lah, kita coba-coba dulu. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat resource menu. Apa itu resource menu? Jadi, resource menu adalah resource yang menampung menu-menu atau item menu pada button navigation kita. Dan biasanya sih resource menu ini tidak digunakan hanya pada button navigation. kalau teman-teman bisa dilihat nih, di layar kanan, itu kan biasanya kita aplikasi Android, kadang suka ada menu-menu di action bar nih. Action bar yang ini nih, yang warna ungu terang. Dan biasanya ada titik tiga. Nah, itu biasanya bisa digunakan juga resource menu. bisa juga dipakai di action bar-nya juga, nanti ada icon di sini. Habis itu, ya, jadi selain bisa digunakan di option menu di sini, kita juga bisa menggunakannya nanti di button navigation, navigation drawer, holotap layout, itu kayaknya kita nggak menggunakan resource menu kayaknya. Jadi gitu. Jadi resource menu itu digunakan untuk menampung menu-menu pada navigation. Jadi pertama kali kita harus buat resource menu dulu. Nah, kalau di sini namanya bottom nav menu. Nah, isi dengan item-itemnya, ada ID, titel, titel ini itu an ya, yang ada di sini, nama menunya, enable true. Jadi kita bakal bisa dipakai tombolnya. Nah, tapi sebenarnya sih kalau nggak salah, kalau nggak dipakai tombol juga bisa sih kalau nggak salah. Jadi, sebaiknya sih dipakai aja ya, karena ini saya yang ngikutin di material design. Nah, habis itu icon-nya, masukin drawable-nya, kalau teman-teman nggak ikut pertemuan kemarin, ya tinggal pencet resource manager, plus vector asset, nanti pilih drawable-nya yang mana, icon-nya. Terus menu kedua kan ada TV series, ID-nya, titel, enable, dan icon-nya. Nah, kira-kira gitu. Kalau udah, kita lanjut membuat mau di mana button navigation tersebut. Nah, kalau di sini, kita akan memasangnya di main activity. Jadi, kita akan ke layout main activity. Terus kita buat, kita buat parent layout-nya, kalau di sini makin relatif. Terus pertama, kita isi dulu, kita, kita, apa ya, kita tambahkan dulu, fragment container view. Kita kasih ID-nya, with layout-nya tentukan. Dan kalau ini akan memakai relatif, berarti di atasnya button navigation. Nah, berarti yang kedua, baru menambahkan button navigation view. Jadi, pertama atasnya itu, container-nya dulu, baru yang kedua, button navigation-nya. Tambahkan ID, gravity atau posisinya. Habis itu, kalau width-nya itu harus match parent ya, karena dia bakal dari kiri ke kanan memenuhi layar. Kalau height-nya itu atau tingginya itu, kita akan write content. Jadi, akan membungkus aja, ngikutin dari isi button navigation view. Nah, yang paling penting, ini ada atribut app menu. Nah, ini dia bakal memasukkan menu-menunya ke button navigation menu. Nah, tinggal kita isi, tadi resource menu yang kita buat, yang namanya button-nav menu. Yang isinya tadi dua, ada movies sama TV series. Cuma, dari kemarin nih, masih bingung kenapa ya, di view render-nya itu gagal muncul button navigation view-nya. Soalnya sih, setiap bikin tuh pasti muncul. Kayak kira bank eBay ada, eBay aku tuh ada, apa ya, masukkan mungkin. Kenapa abisnya gini? Soalnya sih, dari dulu tuh bikin view render-nya ada gitu. Tapi sih, pas di run-nya ada. Jadi, kalau di view render aja kosong gitu. Nah, abis itu kita udah buat layout-nya, layout button navigation view-nya. Sekarang kita masuk, kita buat abis itu fragment-nya. Mungkin kita langsung live coding aja kali ya, biar lebih paham lah. Check out dulu ke day 3. Sampai sini teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang navigation ini. Gimana teman-teman? Mesti pada yang ikutin kan? Gimana? Mada yang mau ditanyakan? Seputar teori atau tadi kodingan singkatnya sebelum kita live-out. Ntar, kalau kita mau live-out, berarti teman-teman juga kalau bisa di-prepare Android videonya biar sambil ngikutin nanti. biar nanti kalau misalnya teman-teman pas live coding ada problem, ketemu satu masalah gitu, langsung ditanya aja ya. Ya. Biar sama-sama bisa ngikutin. Oke. Mungkin teman-teman bisa siapin dulu ada studionya atau mau pahamin aja dulu juga gak apa-apa sih. Penting paham dulu konsepnya dan langkah-langkahnya gitu. Nanti mungkin bisa baca lagi reportnya. Nah, pertama, tadi kan kita buat dulu resource menu. Kita bisa klik kanan di rest. place to new Android resource file. Kita tulis nama filenya. Kita tulis aja button-up menu. Terus pilih menu. Klik oke. Nah, habis itu kita tambahkan tag item. Kita tambahkan attribute ID. Kita namain aja menu movies. Habis itu kita tambahkan titelnya. Kita namain movies. Nah, gak boleh hardcord. Kita ekstrak dulu string resource menjadi string resource. Kita namain menu underscore movies. habis itu kita buat enable dulu. Kita buat icon-nya. Nah, karena di sini masih baru. Kita ambil dulu resource-nya, vector asset. Nah, ini kan ada TV. Kita add dulu. Finish. Kita tambahkan lagi buat yang movie. kita pilih yang ini aja. Oke. Finish. Nah, habis itu kita movie. Jangan lupa di-add kalau maki git. Movies. Drawable. Nah, tinggal kita copy aja. Kita ganti. Kan kita pengen 2 jenis kan TV series. Habis itu titelnya diganti jadi TV series. Nggak boleh hardcord. Pencet ALT enter. Kita ekstrak menjadi string resource. Tambahkan prefix menu. Klik OK. Ganti jadi TV series. icon-nya. Oh, sald TV doang. Nah, kalau udah kita pergi langkah selanjutnya kita mau taruh di mana? Kita pengen taruhnya di activity main. Nah, recycle view ini kita ubah dulu jangan RV search. Kita ubah dulu jadi RV movies. nah, kita pertama kita komen dulu so nanti bakal dipakai lagi buat dipindahin ke fragment movies. Nah, di situ kita tambahkan dulu fragment container view. Dia match parent. Hack-nya juga match parent. Oh ya, jangan lupa ubah dulu jadi relative layout dulu. tambahkan ID pada fragment container. Kita tambahkan namanya main aduh sebentar. Oke, kita tambahkan ID-nya main container namanya. dan kita tambahkan bottom navigation view. Dia match parent wrap content. Kita tambahkan ID-nya. ID-nya itu BNV singkatan dari bottom navigation view main. Terus kita atur posisi dari fragment container view itu di atas dari bottom navigation view. Nah, dia akan ke atas tuh. Jadi, buat bottom navigation-nya kita buat line ke parent bottom. Parent bottom. Jadi, dia bakal berada di bawahnya si layar. kita buat true. Terus. Jangan lupa tambahkan menu. App menu. Kita masukkan tadi resource menu kita yang udah buat. Bottom menu. Nah, cuma kalau di view render dia nggak kelihatan ya. Nah, habis itu kita kan udah buat layout-nya kan ya. Nah, kita lanjut ke codingannya yaitu main activity tipe.ht. Nah, habis itu ini beneran activity main. Nah, oke. Udah error. Karena tadi kita comment kan archi search-nya. Kita comment dulu. Nah, habis itu kita coba run dulu dah. Buat kita lihat tampilannya kayak gimana. Sampai sini teman-teman gimana? Ada yang bingung? Atau ada yang mungkin boleh mencoba Android Studio? Open mic atau chat juga boleh. terima kasih. mungkin sambil tanya-tanya dikit kali ya coba Diki gimana kemarin udah nyoba-nyoba Android proyek-proyekannya atau nyoba-nyoba di materi nyoba-nyoba masih belum baru ngeliatin rekorden-rekordernya Oh ya udah nggak apa-apa tapi nanti dipraktekin juga ya kalau bisa ya pasti pasti biar ngerti Andi bagaimana Andi Setiawan Marwan udah nyoba-nyoba atau Willy mungkin Nah teman-teman kira-kira gini tadi kan kita udah buat tab buat navigation cuma kan kita masih belum kasih kodingannya ya kalau kita pencet itu dia mau ngapain dan Fragment-nya juga belum kita buat Nah selanjutnya kita akan membuat Fragment-nya jadi setelah kita buat bottom navigation terus kita buat menu resource menunya kita buat layout-nya habis itu kita selanjutnya buat Fragment-nya nah Oh oke yuk makasih Andi nggak apa-apa sih jadi nonton-nonton rekord aja nggak apa-apa nanti mungkin di waktu sengang bisa lah coba-coba oke eh oh iya sekarang kita buat Fragment-nya cara buat Fragment itu mirip kayak activity kita tinggal di klik package mana yang mau kita taruh Fragment-nya kalau di sini saya mau taruh di presentation klik new Fragment dan pilihan blank Fragment-blank terus namain Fragment-nya sesuai konteksnya kalau di sini tadi movies Fragment-nya tadi movies Fragment ya benar klik finish habis itu tinggal tungguin aja sampai Android Studio nya generate Fragment-nya nah nah kalau temen-temen bingung apa sih nih arhemat argumen parang satu parang dua abis itu ada komen-komen nya itu pos param satu parang dua nah kalau temen bingung itu biasanya aramat argumen parang satu or param dua itu mirip kayak dan di aktiviti kita kemarin ekspsis ten jadi gitu di Fragment kita juga bisa mengirim data antar Fragment ya cara sih mirip-irip dengan yang di activity, cuma kan kalau di activity kan kita pakai extras kayak put extras, habis itu get extra kalau mau dapetin datanya, kalau di argument eh, kalau di fragment, kita juga sama nah disini nih, jadi itu cara berpindah jadi itu kita kalau pengen ngirim datanya kita pertama buat fragment dulu, terus kita apply apa ya, argumen argumennya itu kita isi atau kita assign dengan bundle, objek bundle yang gimana itu nanti bundle itu isinya kita apply juga put string, nah kalau put string berarti pengen mengirimkan string dan ada juga yang lain, misalkan put put integer atau put parcel able yang kalau gimana kemarin itu kalau parcel parcel able itu kita pengen mengirimkan sebuah objek class atau data class nah, kita juga bisa mengirimkannya jadi tinggal karena kuncinya put kalau di activity put bla 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 extra kayak gitu atau put extra doang sih jadi kita juga bisa mengirimkan data antar fragment cuma kalau kita kasus kali ini kita kan bottom navigation kita gak bakal mengirimkan data jadi kita bisa hapus aja nih companion objeknya habis itu karena kita gak menggunakan companion objek dan kita gak menggunakan argumen kita gak mengirimin datanya kita hapus-hapusin ada yang berhubungan dengan argumen kita hapusin param 1 param 2 commentnya kita hapus-hapusin nah on create ini kita gak kepake hapusin juga jadi yang tersisa itu cuma on create view nah jadikan kita kan udah buat fragment kan ya nah kita buat view bindingnya private let init for binding tinggal dibalik tipe data fragment movies binding nah kita assign bindingnya dengan fragment movies binding inflate ambil layout inflator habis itu kita ubah returnnya menjadi binding.truth nah teman-teman bisa hapus juga kuning-kuning disini karena gak no label jadi kita bisa hapus aja nah habis itu teman-teman kalau pengen set up view di fragment itu agak sedikit berbeda sama dengan activity kalau di activity kan kita membuat fragmentnya kan di on create kan ya maksudnya kita pengen set up view itu di on create nah kalau di fragment kita set up view nya itu ada di on view created di bawah super nah teman-teman bisa set up nya disini set up view text view lah recycle view nah bisa set up di function namanya on view created nah habis itu kita udah buat movies fragment sekarang kita buat yang namanya tv series fragment kok saya sih lebih cepet saya copy aja kita klik ctrl c di movies fragment terus paste di presentation kita ganti namanya jadi tv series fragment klik add tapi binding nya jangan lupa diganti karena kita gak bakal menggunakan view binding dari si movies nah kita copy juga layout nya jangan lupa nah layout nya itu mirip-mirip dengan si ini ya si activity jadi teman-teman bisa jadi gak jauh beda layout nya nah kita ganti dulu jadi linear nah habis itu kita copy dulu layout nya ya sudah kita layout dulu nah kita pengen nampilin di fragment ini list dari si movies berarti kita akan menggunakan recycler viewer match parent read content kita tambahin id nya itu rv movies berarti di activity main nya kita hapus dulu ini ya komentar ya rv movies list item pakai layout item movie yang udah kita buat sebelumnya tidak akan berubah jadi seperti ini sebaiknya sih teman-teman kalau emang berbeda kalau kalau mirip-mirip itu menggunakan satu layout aja karena ini kan item movie nanti kan bisa dibedain juga item tv series cuma kan kita pengen nampilinnya kan sama kan ada gambar sama judul film jadi kalau sama kita menggunakan satu layout aja kalau gitu jadi kita copy dulu sekarang kita bakal buat layoutnya fragment tv series kita copy kita paste di layout kita ganti namanya jadi tv series kita kan udah buat tv series kan jangan lupa diganti id-nya jadi rptv series habis itu kita balik ke fragment tv series kita kita buat view bindingnya jadi ini namanya fragment tv series binding fragment tv series binding inflight nah sekarang kita udah buat udah buat 2 fragment yaitu movie sama tv series bentar bentar kita udah buat kita udah buat fragment movie sama tv series sekarang kita ingin meng-init recite preview dari masing-masing fragment nah kita copy aja nih fungsi udah kita buat yang namanya ini recite preview dari main activity kita cut kita pindahkan ke movies fragment kita ganti rv search-nya menjadi rv movies nah ini error kan error-nya itu karena movie adapter itu belum ada di sini nah kita pindahkan dulu movie adapter ke movies fragment kita kita inisialisasi juga movie adapter-nya kita cut aja dan taruh diingat di on view created ya teman-teman kalau pengen setup view-nya ini error karena kita apa nih kita tulis ulang dulu oh ya jadi ini error-nya karena extension kita itu read json itu butuh konteks nah karena kita butuh konteks jadi untuk mengakses konteks di fragment itu kita bisa menggunakan yang namanya function require context nah otomatis kita jadi bisa dapat konteks untuk membaca json dari isi atau kita kita bisa menggunakan ini kita kita pakai data class aja jadi kita buat di utils quadlin class objek kita buat dummy data yang teman-teman seperti sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita buat dummy data dulu kita buat namanya get movies dia ngembalikan list ini dah mutable saja bisa dari movies return file movies kita buat dulu variable movies list dari mutable list dari movie mutable list mutable list of kita masukin movie movie apa aja kita pengen masukin teman-teman bisa ubah dulu movie-nya yang propertinya kan banyak jadi kita akan menggunakan title aja video gak usah original language udah gak usah overview kita nanti pakai sama mungkin poster pad nanti kalau in case dibutuhkan dan sisanya bisa dihapus jadi kita akan menggunakan tiga property ini aja overview atau synopsis title judul sama poster nanti nanti akan berdua jadi tiga kita pakai lorem aja bisa kita isi titulnya itu dengan misalkan kalau movie berarti spider-man no way home posternya untuk sementara kita menggunakan data tiktif atau data palsu aja misalkan satu jpg terus kita copy-copy in tors multiverse of madness eternals 2 3 4 5 dan 6 misalkan ini venom let there be carnage misalkan ini sang chi the legend of the ten rings ini isi sama misalkan avengers endgame nah ini udah kita buat apa namanya movie data dummy nya dummy data terus kita return lagi movies nah kalau gitu kita sekalian membuat aja juga model untuk yoi marvel enthusiast jadi ya nonton marvel seru juga kenapa apalagi universe nya sekarang gak multiverse kita buat data class atau data modelnya untuk tv series kita copy aja tadi dari movie taruh di model kita copy dari movie kita copy kita paste di model kita ganti namanya jadi tv series karena nanti akan mirip-mirip cuma nanti teman-teman misalkan kalau apa ya kalau punya property yang lain bisa ditambahin aja disini misalkan tadi ada release date atau ada first air date atau ada episode nya call tv series nanti teman-teman bisa mau di copy sendiri aja property nya cuma kalau ini mungkin digantinya jadi name aja jadi sebenarnya mirip-mirip sih bisa menggunakan satu data class cuma untuk membiasakan aja kalau memang beda kita menggunakan buat yang baru aja data class nya tadi berarti balik lagi ke ini sekarang kita buat fungsi buat dapetin kami datanya si tv series get tv series list tv series return file tv series mutable list dari tv series mutable list kita buat kita copy aja dulu tinggal kita replace aja nanti ini apa error nya variable use only following return yang should be in line gitu teman-teman kalau ada warning kayak gini jadi itu lebih android studio udah ngebantu kita untuk membuat kode yang lebih baik kode yang lebih bagus pada warning ini kita bisa pencet lp enter ada rekomendasinya in line variable kita enter aja nanti jadi lebih ringkas kayak gini jadi lebih bagus sebenarnya dibanding kayak tadi jadi android studio juga mengrekomendasikan kode yang lebih baik dia juga ada kita mau copy dulu movie kita copy dulu error kan karena kita butuhnya itu tv series tapi malah kita masukin movie nah kita klik movie nya kita replace pakai pencarian kita ganti dengan tv series kita replace 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 title kan kalau di tv series tadi kan pakai name bukan pakai title nah kita replace juga jadi name pencet ctrl r kalau teman-teman pengen replace name name ganti 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 nah sekarang tinggal kita ganti aja tv series nya misalkan lock key terus how i lupa belum nonton salah habis itu ada winter shoulder and the falcon and the winter shoulder and habis itu ada juga serial what if seru nih what if abis itu ada juga misalkan wanda vision yang tahun kemarin abis itu ada juga misalkan apa teman-teman mungkin iya bener wanda vision apa lagi kayak keraset lagi tahun kemarin apa lagi tapi kayaknya itu movie bukan series tapi tv series apa ya coba ingat-ingat lagi armor wars ini aja dah agent of shield lupa kayak ada serial oh udah ya bener udah semua lupa banget ya oh iya bener mantap mantap ya beda universe di apa agent of shield oke kita udah buat dummy datanya kita balik kita return listnya ada warning lagi kan jadi kita pencet alt enter aja yang lain jadi inland variable jadi lebih ini nah kita udah buat dummy datanya terus tinggal kita taruh di movie adapter item tinggal tulis aja dummy data dot get movie study yang juga kita buat karena error karena yang dibutuhkan itu list tapi malah mutable list eh salah yang kita masukin list tapi yang dibutuhkan itu mutable list nah kita tinggal convert aja menggunakan to mutable list nah apa itu mutable list sama list jadi ya sesuai namanya kalau mutable list itu bisa diubah-ubah kalau list itu yang immutable gak bisa diubah nah ada error lagi nih errornya apa nih jadi unresolved reference main activity nah ini error karena kan kita tadi abis ngopi kan abis mindain dari main activity ke movie fragment nah tapi yang dibutuhkan di start ini dia butuhnya itu konteks nah sedangkan ini ada di movie fragment jadi main activity main activity itu gak dikenalin jadi kan teman-teman tadi udah disebut kalau kita ingin dapetin konteks di fragment kita bisa menggunakan yang namanya required context nah sama halnya yang di bawah ini jadi butuh konteks tapi malah dikasih risk connectivity makanya gak dikenali kita paste-paste aja apa lagi ya movie fragment udah TV series fragment berarti sekarang oke oh jangan lupa diimit recycler cue-nya kalau gak diimit ya cuma nah udah sekarang kita mungkin bakal buat adapter yang baru ya adapter yang baru dari si TV series kita gak bakal menggunakan movie adapter karena beda jenis beda tipe data jadi kita buat yang baru aja kita sebenarnya sih tinggal kita copy aja oh mungkin teman-teman yang kemarin belum ikut pertemuan apa namanya Recycler View bisa lihat sekalian nih cara buat adapter jadi kita buat jadi kita buat class dulu namanya adapter kita extend dulu ke adapter rv adapter 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 yang ini adapter pihak nah abis itu selanjutnya kita buat inner class kita buat yang namanya tv series folder eh tv series view folder terus kita masukin tv series view folder di type-nya jangan lupa dia butuh constructor kita tambahin kurung tutup dan kita extend lagi inner class tv series view holder dengan view folder nah errornya dia punya constructor jadi kita tambahin kurung buka nah dia butuh parameter item view kita pencet ilt enter aja kita tambahkan add constructor parameter item view habis itu ada error lagi kita pencet ilt enter implement member pilih semuanya klik ok kita akan buat view bindingnya dulu di recycler view kita buat private let init far binding kita mau gunakan yang item movie aja nih jadi namanya item movie binding terus kita assign binding tersebut di on create view holder item movie binding inflate nah inflate ini dia butuh layout inflater cara dapetin layout inflater kita bisa menggunakan yang namanya layout inflater dot from sampai disini teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja di chat atau open mic bisa nah layout inflater itu from membutuhkan konteks nah kita bisa dapetin konteks dari parent yang ini parent dot konteks nah kita pakai yang ini ya inflater yang inflater yang kedua ya itu dia butuh tiga parameter parent sama attach to parent nah parent tinggal kita masukin aja parent attach to parent itu kita false aja nah habis itu kita return kalau teman-teman bisa lihat on create view holder itu dia mengembalikan tp series view holder yang ini kita buat aja tp series view holder nah dia butuh item view cuma karena kita menggunakan view binding kita ganti aja dulu ke binding item view binding yang kanan error karena item view itu gak dikenali cuma kan view holder itu dia membutuhkan kalau kita pencet ctrl p dia akan membutuhkan view nah untuk membutuhkan view kita bisa pencet tulis aja binding dot root kita parameter tp series view holder itu dia membutuhkan binding item movie binding kita taruh aja binding yang udah kita buat disini habis itu lanjutnya kita akan set up dari view holdernya kita buat function yang namanya bind nah kita tambahin juga constructor untuk tv series primary constructor untuk tv series adapter kita buat yang namanya private file items yang namanya tipe datanya itu list dari tv series yang udah kita buat data class nya nah habis itu di function bind yang ada tv series view holder kita buat dia punya parameter yang namanya data yang tipe datanya itu tv series nah kalau udah kita balik lagi ke on bind view holder tinggal kita bind atau kita set up view holder tersebut menggunakan folder yang disini kita tulis bind nah dia butuh ituan kan dia butuh data yang tipe tv series kita bisa menggunakan items list item berdasarkan posisi sesuai dari si item dari recycler view nanti teman bisa teman-teman bisa nonton recycler view pertama sebelumnya habis itu kita jangan lupa tambahkan private file binding piece dot binding bungkus sama dengan dengan width tinggal kita tv title text masukkan dengan data dot name sama image poster kita set image resource dengan drawable yang ada di ini aja kita udah buat tadi tapi teman-teman kalau punya asetnya tersendiri nah ini ada error lt enter import kalau teman-teman punya asetnya tersendiri bisa bisa masukin sendiri nah habis itu selanjutnya kita masuk ke get item count nah dia sesuai namanya get item count jadi itu dia untuk mendapetin jumlah data dari si adapter atau recycler view nya jadi tinggal kita masukin aja items dot size nah ini udah jadi habis itu kita ke tv series fragment ini nah kita buat dulu private let in it far kita buat dulu objek adapternya tv series adapter inisialisasi dulu tv series adapter kita buat objeknya objek pertama itu dia butuh items maksudnya dia butuh list tv series kita pakai dummy data yang udah kita buat get tv series kita copy aja dari si movie fragment ini recycler view nya kita init recycler view kita modif sedikit karena adanya itu rptv series kita ubah jadi tv series adapter oke apalagi oh iya kita kekurangan yang namanya callback callback itu buat pada saat kita mengeklik salah satu item di recycler view untuk melakukan sesuatu nah kita inginnya berpindah ke detail activity kita private kita buat dulu interface nya interface on item click callback one on item click dia punya parameter data tv series nanti teman-teman apa itu interface on item click callback bisa nonton sebelumnya kalau bagian belum kita buat constructor tambahan parameter tambahan yaitu on item click callback nah kita pengennya kalau pas kita pencet itemnya dia bakal berpindah kalau detail activity berarti tinggal kita pasang disini kita balik ke tv series fragment error kita buat error kita implement dulu membernya kita buat detail activity dot start oh ya karena detail activity itu dia bakal ada dua jenis kita buat juga starter nya ada dua yang satu buat movie yang satu buat dipakai nanti buat di tv series kita tambahin juga key nya tv series tv series start kita pakai yang bawah dia butuh konteks jadi konteks data nah udah sekarang kita balik ke main activity kita akan codingin logik dari si bottom navigation kita buat kita buat width binding nah kita pakai bottom navigation main nya kita tulis yang namanya set on item selected listener jadi ini ini berguna pada saat kalau kita pencet atau button navigation yang terpilih dia bakal melakukan sesuatu nah kita inginnya dia akan mengubah fragment container itu dengan fragment yang kita inginkan jadi pas kita pencet movies berarti fragment container view nya dia akan menampilkan frekuensi movies kalau kita pencet tv series dia akan apa namanya menampilkan tv series fragment nah kita inginnya kayak gitu jadi kita buat pakai switch case atau kalau jif kalau tim pakai when nah kalau yang bingung itu apa jadi itu sebenarnya dari lambda yang disini parameter lambda disini sebenarnya kita bisa buat ubah juga kayak gini jadi kita ganti disini menu nah jadi kalau menu nya itu error kita import dulu jadi kita import dulu menu nya itu si menu movies nah oh ya kita buat dulu variable namanya fragment tipenya itu fragment nah kita ingin fragment itu kalau dia tombol bottom navigation nya pencet movies kita inginnya diisi dengan fragment movies fragment jangan lupa kembaliannya itu true nah habis itu kalau dia pengen mencetnya tv series dia inginnya menampilkan si tv series fragment nah kalau dia tidak dikenali id nya kita pengennya akan menampilkan error atau kita bisa menggunakan throw throw error illegal set exception yang isinya error nya itu menu menu item id unknown atau tidak dikenali nah kalau sudah kita bisa gunakan fragment manager untuk mengcommit fragment tersebut ya betul begin transaction replace replace ini truk nya kita hapus dulu taruh paling bawah aja nah replace ini ada beberapa parameter ada beberapa fungsi yang memiliki parameter yang beda tapi kita akan menggunakan yang kedua yaitu container view id kita yang mau kita pakai itu si container main main container yang ada disini kita ingin menggunakan itu buat menampilkan fragment kita habis itu yang kedua parameter kedua kita isi dengan fragment yang kita buat tadi yang menyesuaikan menu nya commit nah untuk pertama kali biasanya kita harus pencet dulu baru bahkan nampilin fragment jadi untuk otomatis pas kita aplikasi kita buka langsung munculin list nya kita bisa menggunakan yang namanya bnv bottom navigation nya terus kita panggil function yang namanya item selected selected item nah selected item id jadi ini kayak semacam default nya atau pertama kali kita buka default nya itu mau apa berarti kita pengennya itu kan id si movies yang pertama yang di kiri menu movies nah kalau teman-teman bingung itu menu movies itu yang dimana menu movies itu yang ada di resource menu nah kalau udah mungkin kita bisa run dulu untuk mencoba dulu sampai sini teman-teman ada pertanyaan bingung atau kesulitan mungkin Wiwin atau Willy mungkin silahkan di cek aja atau open mic juga boleh ini error karena tadi kita udah memangkas movies nya jadi ini kita komen dulu memangkas property tadi ada banyak property nya ada kita ubah jadi 3 biji aja nah ini ada import yang gak kepake dan itu juga ada yang kosong berarti kita pencet untuk ngerapin kode kita bisa menggunakan kontrol altl jadi nanti Android Studio bakal hapus apa namanya yang gak kepake importnya dan juga ngerapin kode kita yang dibawa nah ada error lagi karena tadi habis kita hapus ini apa movies berarti TV series fragment nya berarti habisnya juga ada juga di atas eh gak ada ini ada sekalian kita rapin juga pencet kontrol altl nah ini jadi udah muncul teman-teman yang di movies kalau kita pencet TV series nanti dia bakal menampilkan fragment dari TV series nah cuma ini ada ada semacam bug atau kekurangan nih karena detail activity itu hanya bisa untuk movies karena TV series kita belum pasang belum kita set up lagi misalnya kalau kita pencet pasti error dan errornya itu pasti no pointer exception karena kita belum set up detail activity ini kita rapin lagi aja klik kanan kita buat package baru yang namanya adapter jadi yang berhubungan dengan adapter kita pindahin ke package tersebut caranya pilih yang mana file-nya kita drag and drop pindahin ke adapter habis itu klik aja refactor nah kalau udah kita bakal ke TV eh detail activity dulu buat set up dari si TV series nah kalau yang sebelumnya kan ini intentnya itu cuma di movie kan ya kita bakal buat global variable yang namanya jadi teman-teman kok pengen duplikat pencet control d aja buat satu baris kita buat global variable namanya TV series nama itu TV series habis itu kita bakal meng-init TV series tersebut di fungsi yang namanya init intent TV series intent get parcel able extra kita bakal namanya TV series extra sesuaikan nah karena kalau get parcel able extra itu dia null able tapi kita pakai bank-bank aja untuk untuk mastiin dia nggak bakal null habis itu udah nih kita sekarang kita kita agak sedikit ubah di on create-nya pertama kita komen dulu kita buat else untuk oh gini gini jadi global variable antara movie sama TV series kita buat null able aja null able itu bisa menggunakan tanda tanya di belakang tipe data dan kita isi dulu null nah kita udah isi null berarti ini kita udah nggak perlu bank-bank lagi karena kita antara dua global variable tersebut bakal jadi null able jadi ada kemungkinan dia bakal null jadi kita nggak usah pakai double bank-bank gitu tapi sebutan apa lupa juga bank-bank atau tanda seru tanda seru nah jadi kita buat branching dulu kita buat if else di ongrid if movie tidak sama dengan null jadi kalau movie itu nggak null maksudnya ada isinya nah kita pengennya set movie set movie dengan global variable tadi si movie nah errornya disini smart case movie is impossible because movie is notable property that could have been changed by this time jadi itu penyebabnya karena movie itu ternyata nullable dan dia itu bisa aja nanti ada null atau nggak jadi kita tambahin bank-bank aja buat mastiin kalau ya movie itu sebenarnya udah nggak null jadi pakai it jadi kita pakai lain itu nah j dan else apabila selain dari movie tidak null berarti kan movie sama dengan null yang artinya tv series berarti ada berarti paham kan maksudnya kayak gitu lah kira-kira nah kita buat function baru lagi yang namanya set tv series kita pecat sif f6 aja biar terganti semua jadi tv series tv series tv series nah titel kan nggak ada kan tadi kita ganti jadi name oke nah sekarang berarti tinggal kita panggil misalkan kalau movie malah null yang artinya tv series ada isinya berarti kita set tv series tv series jangan lupa tambahin bank-bank karena udah dipastiin kalau tv series itu nggak bakal kosong kalau movie-nya itu null oke selanjutnya kita run lagi sampai sini ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas gimana Diki atau Andi atau Marwan gimana paham konsepnya bisa di chat atau open mic mungkin nah jadi tadi kan kalau pas sebelumnya kita kan kalau movies nih udah bisa nih kita pencet misalkan sangci udah bisa ke detail activity nah tadi kan kalau kita kontek detail activity series kalau kita pencet detail activity ini dia bakal error nah sekarang udah nggak error nih karena tadi udah kita set up detail activity nah jadi vision kita klik kita back lagi nah cuma ini nanti mungkin saya bakal improve lagi jadi ada kekurangannya misalkan kita lagi di tv series nih kita pencet pada vision terus kita back nah dia balik lagi ke movies misalkan nih kita scroll lagi nih paling bawah terus kita pilih doctor strange kita back lagi nah dia bakal ke atas lagi nih paling awal nah itu dia soalnya karena mengalami configuration change apakah salah ya atau dia bakal masuk ke fase on create lagi atau masuk ke apa ya masuk ke fase on create jadi itu dia bakal ngelot ulang lagi jadi itu sebenarnya sih sebaiknya jangan sebaiknya sih dihindari ya maksudnya dicari solusinya gitu jadi pada saat kita balik lagi ke main activity tuh harusnya dia bakal ber apa ya berada di state sebelumnya gitu jadi misalkan kita scroll paling bawah kita doctor strange multiverse harusnya tuh dia bakal di bawah lagi kayak gini bukan dari atas lagi bukan dari awal lagi jadi nanti mungkin bakal cari-cari lagi sih sambil improvement kodenya kayak gitu sih sampai materi kali ini sepertinya sih sudah ya kita udah menerapkan navigation salah satu contohnya button navigation kita udah menerapkan fragment ya sepertinya sih udah untuk pertemuan kali ini gimana teman-teman gimana ayo-ayo Tobang Akil Tobang Ibi ada tambahan dari teman-teman ini udah pertanyaan gak ya itu dari Ibi nih tambahan B gimana nih Wiwin mungkin kayaknya Wiwin baru nih apa kemarin udah join kemarin udah join ya sama Willy enak baru juga sih kayaknya nih baru muncul wih nih bagus-bagus Marwan Andi Diki gimana sampai sini ada pertanyaan atau atau gimana konsep pahamannya udah paham oh kemarin join bang tapi minggu pertama enggak oh ya gak apa-apa sambil di datang aja recordnya gimana yang lain atau bang Ibi mungkin wala tambahan gak apa-apa gak apa-apa goed Terima kasih. Apakah ada pertanyaan, kebingungan mungkin, kecepatan, bisa di-chat. Oke, Marwan, dari saya cukup bang, sudah jelas. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan sih, nanti bisa ditanya-tanya di Discord. Oh ya, sambil dicicil-cicil juga ya. Soalnya nanti di akhir juga bakal ada submission gitu. Waktunya sekitar seminggu. Bang Akhil, ada nggak? Betul, betul. Nanti di akhir tuh bakal ada submission. Makanya diusahain teman-teman, meskipun tidak ikut pertemuannya, tapi ditonton juga recording-nya. Karena ya submission di akhirnya nanti, sebenarnya kumpulan dari seluruh materi yang udah dijelasin sih. Dari pertama, per orang ya. Karena ini cukup simple sih sebenarnya. Karena ini tuh akumulasi dari materi-materi yang udah dijelasin di awal sih. Kayak dari awal belajar view, view group, recycle view kemarin. Terus juga, apa namanya, belajar hari ini, navigation. Sebenarnya kurang lebih ya output submission di akhirnya nanti ya tampilannya kurang lebih ya kayak yang sekarang ini. Tapi nanti ada beberapa improvement yang bakal di kalian lakuin gitu. Karena ya basicnya kayak gini sih. Paling nanti kan materi-materi selanjutnya itu kita udah masuk di intermediate section ya. Dan yang udah lebih lanjut lagi, itu sebenarnya tinggal peningkatan di kodenya doang sih. Kalau untuk ya secara fungsi aplikasi sih kurang lebih ya sama kayak yang tadi ini. Tapi nanti kita belajar lagi kayak temanya, ganti gimana cara ganti tema. Terus juga gimana cara kita dapetin. Ini kan data yang sekarang kita dapetin nih, gue tadi baru bikin sendiri di data dummy. Nanti gimana misalkan kita ngambil data dari API yang bisa berubah-ubah terus. Setiap ada perubahan di API-nya. Terus juga gimana caranya kita mau nyimpen datanya di database. Biar kalau misalkan kita close aplikasinya pas kita buka lagi masih bisa kebuka. Ya gitu. Sebenarnya nanti peningkatan-peningkatan di arah itunya aja sih. Makanya ya ini kan kita masih di beginner section. Di akhir dari beginner section. Diharapkan sih teman-teman sampai hari ini bisa menguasai seluruh materi yang udah diberikan. Itu. Ya nanti mungkin teman-teman bisa nonton. Atau enroll class yang waktu itu udah dikirim. Gitu. Atau nanti ada pertanyaan langsung tak punya boleh. Tanya di Discord channel boleh. Ya betul-betul. Nanti mungkin saya sendiri atau Bang Ibu juga akan membantu. Atau Bang Akhi akan membantu jawab. Atau mungkin teman-teman yang lain. Bisa juga jawab kalau bisa tahu jawabannya. Atau itulah semuanya. Betul. Itu. Dan kita akan juga masuk pertemuan besok. Kita akan lebih ke next level gitu. Betul-betul. Dan kalau ada waktu kita juga akan belajar lokal database nanti. Kalau ada waktu. Nah dan teman-teman sudah paham kalau belum ya. Nanti mungkin kita bisa nge-review materinya lagi. Mungkin dari awan. Oke. Untuk materi hari ini gimana teman-teman? Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang mau tanya nih teman-teman. Tidak ada yang mau tanya nih teman-teman. Cukup. Ya udah saya aja deh. Untuk yang bottom navigation nih tuh. Kalau nggak salah. Gue udah pernah lihat yang ini loh. Yang apa namanya. Pakai navigation gitu. Yang fine controller. Yang ada fine controller. Nah itu. Ya ya ya. Nah sebenernya kalau untuk penerapannya. Misalkan projek kita udah besar gitu. Nah lebih baik tuh penerapannya yang pakai fine controller. Itu atau yang kayak hari ini gitu nih. Oke. Kalau yang aplikasi yang udah besar gitu ya. Atau ada scalability-nya gitu. Betul. Kalau yang scalability gitu disarankan sih menggunakan navigation komponen. Karena kita bisa mengaturnya dari apa ya. Jadi tuh di Android itu Android Studio kan kalau kita pencet new Android resource file. Ada yang namanya navigation. Nah jadi tuh navigation tuh kita bisa mengatur navigasi tersebut dari file XML-nya aja. Jadi pas kita di-codingan di Android. Maksudnya di FTP atau Freqman. Jadi kita tinggal pakai aja. Jadi kita nggak perlu apa namanya. Setup ini lagi nih. Nggak perlu setup. Kalau if else gitu pakai when. Switch case. Kita nggak perlu setup gini lagi. Jadi lebih gampang gitu. Nah. Cuma sih yang saya baca-baca gitu. Kalau navigation komponen di Android Studio. Eh Android itu. Dia masih apa ya. Masih banyak kekurangannya gitu dibanding. IOS. Jadi masih tahap. Ya masih tahap pengembangan sama tahap nama fitur sih. Tapi ya udah bisa dipakai sih sebenernya. Jadi lebih gampang aja. Buat nanti scale ability lah gitu ya. Jadi udah ngaturnya lah. Berarti kita harus satu-satu buat codingannya gitu. Kayak itu banget. Oke mantep. Ya mungkin nanti temen-temen misalkan ada. Ya misalnya temen-temen diajarin ya apa nanti pas submission akhir kalian ada improvement. Nah itu boleh banget tuh kayak gitu tuh. Malah lebih baik. Misalnya nih ya kayak sekarang nih. Masih pakai if else. Nanti tiba-tiba kalian udah paham yang navigation komponen itu boleh diterapkan. Navigation komponennya. Ya soalnya saya pernah pakai. Kan kalau yang navigation komponen di main activity cuma fine nav controller. Abis itu udah kan ya kita ambil dari itunya. Lebih simple. Ya 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 ya. Oke. Mantep. Gitu sih temen-temen. Ya misalnya temen-temen ada yang tertanya. Ada yang mau ditanya nih misalnya. Nah itu navigation. Ya misalnya temen-temen nanti pada penerapannya ada yang ditanya. Atau ada improvement yang ketemu sebuah. Apa? Nemu sebuah improvement yang baru terus bingung gimana nanti boleh. Kini tanya. Itu. Boleh. Boleh. Itu mungkin. Kalau tidak ada lagi. Berarti kita cukupan aja nih kelas ini. Kalau dari temen-temen udah gak ada pertanyaan. Ya sih cukup sih Bang. Dari temen-temen juga tadi udah. Oke. Biar bisa weekend lah nikmati libur. Gue juga mau weekendan nih seperti sini. Mau nonton apa nih? Mau nonton film? Ah udah tidur dulu kali ini. Nanti kalau bau pagi tadi. Ya mungkin. Kalau dari temen-temen udah pertanyaan juga. Ya mungkin untuk kelas hari ini mungkin bisa kita cukupan aja ya. Ya. Di kelas hari ini kita belajar tentang fragment and navigation. Di mana kita mengenal apa itu fragment. Dan juga bagaimana cara penerapan fragment di navigation. Nah untuk navigation-nya sendiri. Kita hari ini tuh belajar yang namanya bottom navigation view. Selain bottom navigation view. Sebenernya masih ada beberapa navigation lain yang tadi ditunjukin. Kayak play out, view peger. Terus juga ada navigation drawer juga. Tapi di hari ini kita belajar tentang bottom navigation view. Gimana kita bisa nampilin dua jenis list yang beda. List dari TV show sama dari movie. Gitu. Ya mungkin sebelum mengakhiri pertanyaan hari ini. Kita bisa on cam dulu nih. Buat photo session nih. Buat dokumentasi. Ayo temen-temen nih. Bisa on cam dulu. Ayo. Kita on cam dulu. Udah sepi nih kelas kita nih. Makanya kita on camnya ramein nih. Biar nah. Mantap. Ini minggu-minggu temen-temen gimana nih? Oke. Weekend produktif nih. Ibe? Bisa Ibe? On cam B? Apalagi gak bisa nih Ibe ini. Ibe? Disibilangnya gak bisa sih. Mungkin masih gak bisa kali. Yaudah. Mungkin biar cepat kita. SS aja ya. Eh. Enggak SS. Lihat kamera semuanya. Udah ya. Satu. Dua. Tiga. Lagi. Satu. Dua. Tiga. Sebenernya sih. Oke. Mantap. Mantap. Terima kasih teman-teman. Oke. Ya mungkin. Terakhir ya. Terima kasih kepada Kupo nih. Mentor udah. Dua minggu. Empat hari nih. Sudah menemani kita. Mulai dan belajar. Apa? Nemenin kita belajaran berut dari awal. Sampai udah. Tahap sekarang. Terus juga. Terima kasih ke teman-teman. Yang udah hadir. Di kesempatan kali ini. Jangan lupa. Kita masih ada dua minggu lagi. Atau kurang lebih empat pertemuan lah. Yang akan kita. Ketemu bareng-bareng nanti. Jangan lupa. Minggu depan. Kita. Ikut lagi. Di hari Sabtu jam 1. Dan di hari Minggu jam 10. Terakhir juga terima kasih. Buat Ibe. Yang udah. Nyesun materinya. Buat hari ini. Ya. Mungkin itu aja sih. Kalau dari saya. Untuk pertemuan kita hari ini. Ditutup aja. Kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman. Sama-sama. Terima kasih juga. Gimana Ibe? Kok Ibe lagi ruah sodaranya nih Ibe nih? Gak bisa ngomong juga nih kayaknya nih. Ini udah di-stop dulu bak. Di kakak. Oh iya. Betul. Di kakak. Di kakak.